Pemirsa drama 3 kartu merah mewarnai kemenangan Indonesia di semifinal Piala AFF 2020 sempat tertinggal 1-2. Namun tim Nasgaruda bisa mengembalikan keadaan dan menang 4-2. Tampil di National Stadium pada lay ke-2 semifinal melawan Singapura, tim Nas Indonesia langsung tampil menyerang. Hasilnya Indonesia bisa membobol gawang Singapura di menit ke-11 lewat sontekan Ezra Walian, memaksimalkan kerja keras Witan Sulaiman, membongkar pertahanan lawan. Unggul 1 gol, Indonesia tetap tampil ofensif, namun gagal memaksimalkan peluang yang didapat. Saat injury time, babak pertama Singapura harus kehilangan satu pemain. Safuan Baharudin harus keluar lapangan usai menerima kartu kuning ke-2. Namun kalah jumlah pemain, Singapura justru bisa menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Song Wiyong memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia. Skor 1-1 menutup babak pertama. Pada paru ke-2, tim Nasgaruda kembali menampilkan permainan menyerang. Sementara Singapura kembali harus kehilangan pemain di menit 67. Kali ini giliran Irfan Fandi yang diusir wasit setelah melanggar Irfan Jaya yang berpeluang mencetak gol. Unggul jumlah pemain, Indonesia malah tertinggal 1-2. Shadan Sulaiman mencetak gol lewat tenangan bebas di menit 75, yang tidak bisa dijangkau Kipra Indonesia, Nadeo Argawinata. Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 87 lewat Pratama Arhan. Namun usai mencetak gol, Arhan melakukan pelanggaran yang berbuah penalti untuk The Lions. Beruntung, Nadeo Argawinata bisa melakukan penyelamatan gemilang yang membuat skor 2-2 tak berubah hingga 2x45 menit. Laga pun harus berlanjut ke babak tambahan. Di babak tambahan, Indonesia berbalik unggul setelah Syawal Anwar membuat gol bunuh diri di menit 91. Indonesia kian menjauh setelah di akhir babak tambahan pertama, Egi Maulana Fikri membobol gawang Hasan Suni. Indonesia unggul 4-2 di akhir babak tambahan pertama. Pada babak tambahan kedua, Singapura harus kehilangan keperkasaan Suni akibat pelanggaran keras yang berbuah kartu merah. Namun skor 4-2 tak berubah hingga wasit peniup ruid panjang. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke babak final Piala AFF untuk ke-6 kalinya. Pemirsa Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, menyambut gembira keberhasilan tim Indonesia lolos ke babak final Piala AFF 2020. Ia berharap skuad Garuda bisa mengakhiri dahaga prestasi yang sudah lama. Ini adalah kali ke-6 Indonesia masuk ke final Piala AFF setelah sebelumnya pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Selama ini gelar juara belum pernah berhasil digapai. Mohamad Iryawan menyebut materi pemain dan pelatih saat ini mempuni. Timnas Indonesia akhirnya merebut tiket ke final Piala AFF 2020 untuk menghadapi pemenang laga semifinal lainnya antara Thailand melawan Vietnam yang akan digelar nanti malam. Benarkah timnas dalam performa terbaik? Dan sudah bersama kami Mas Ma'ruf L. Rumi, redaktur pelaksana sportstar.id. Selamat sore Mas Rumi. Audionya boleh di-unmute? Oke, selamat sore Indonesia. Indonesia juara ya. Baik. Tapi kita tahu bahwa pertandingan semalam itu bikin deg-degan. Saya nonton benar-benar dagdik-dug gitu ya. Banyak komentar, tapi saya ingin Mas Rumi sore hari ini memberikan catatan-catatan untuk pertandingan tadi malam. Seperti apa? Saya sepakat bahwa pertandingan semalam adalah salah satu pertandingan terbaik, pertandingan menegangkan perjalanan timnas Indonesia sepanjang dari fase grup kemudian sampai ke partai final. Kita juga harus melihat bagaimana sebuah etos kerja keras, semangat mantang menyerah yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia. Tidak mudah ketika kita sudah unggul dari sisi jumlah pemain, kemudian kita unggul dari sisi jumlah skor, tapi kemudian kita susah untuk bisa mencetak gol, kita susah untuk bisa leading dengan cepat. Itu secara psikologis sangat berat. Tapi pelan-pelan Indonesia akhirnya bisa unggul, Indonesia bisa keluar dari tekanan, kemudian Indonesia selamat dan bisa lolos ke partai final. Baik, yang Anda lihat modal apa? Kita tahu bahwa tekanan dari sporter juga ya, kita tahu memang satu kekuatan Singapura berada di tempatnya sendiri, itu kan juga membuat permainan tentu harus sedingin mungkin dihadapi. Permainan waktu ya. Jadi beberapa hal yang memang harus dicatatkan dari tim kita adalah bahwa, pertama bagaimana kita mengelola keunggulan, bagaimana kemudian kita bisa mempertahankan keunggulan. Karena ini bukan kali pertama ya, ketika tim unggul, tiba-tiba dengan begitu mudahnya kita kebobolan. Kita ingat ketika pertandingan menghadapi Singapura di lag pertama, kita sudah unggul terlebih dahulu, tapi kemudian kita disamakan kedudukan. Kita ingat juga saat pertandingan menghadapi ke Kamboja, kita nyaris saja harus membuang keunggulan 3 gol, ketika Kamboja sudah mencetak 2 gol, sebelum akhirnya kita bisa menang dengan skor 4-2. Ini memang menjadi salah satu catatan di pertahanan kita, bahwa agak sering teledor, agak sering lemah, dan kemudian agak sering kehilangan fokus. Goal yang tercipta, yang diciptakan oleh Singapura Brown dari ketidakmampuan para pemain belakang kita untuk mengantisipasi bola-bola mati. Dan kemudian ada peluang yang menurut saya sangat mengerikan ketika Arhan melakukan pelanggaran di kotak penalti, kemudian berbuah penalti. Ini juga bukan karena faktor murni kesalahan Arhan, tapi bagaimana kemudian pemain kita agak terlambat melakukan transisi. Dan ini yang saya katakan, karena pemain kita terlambat melakukan transisi, sehingga Arhan mau tidak melakukan sebuah tindakan yang menurut saya sangat beresiko. Kalau seandainya Faris berhasil mengaksusi penalti, saya kok menjadi agak benar-benar tidak yakin buat tim kita bisa lolos ke final. Betul ya, itu di menit-menit terakhir dan semuanya sudah, waduh bagaimana ini? Apakah bisa menang atau tidak? Tutup mata, betul ya. Tapi kalau dilihat dari jumlah pemain, kita tahu memang pertandingan semalam begitu keras ya. Indonesia ada yang mengatakan, ya menang karena jumlah pemainnya. Ini seperti apa? Kan jumlah pemain itu kan terjadi karena memang ada pelanggaran yang dilakukan. Tidak mungkin pemain Singapura mendapatkan kartu merah ketika mereka tidak melakukan pelanggaran. Dan kartu merah itu, pelanggarannya dianggap sebagai sebuah pelanggaran berat. Seperti misalnya, kartu merah kedua dari Singapura, itu kan memang melakukan pelanggaran, itu kan melakukan pelanggaran di area yang sangat berbahaya dan kemudian ada potensi pemain kita mencetak gol. Jadi jangan dilihat dari jumlah kartu merahnya. Tapi bagaimana permanen itu membuat pemain Singapura melakukan pelanggaran. Dan itu adalah part of the game. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa beruntung karena main dengan 8 pemain, dengan 9 pemain. Enggak, itu adalah part of the game. Kecuali sejak awal tim kita itu melawannya 11 lawan 8. Itu berbeda. Ini kita, pelanggaran itu terjadi. Kartu merah itu diberikan ketika memang pemain lawan melakukan pelanggaran. Tidak mungkin seorang pemain lawan melakukan pelanggaran dia berani mengambil resiko melanggar pemain Singapura yang mendapatkan kartu merah kalau bukan karena tekanan. Jadi ini resiko yang harus diambil oleh pemain Singapura sebuah konsekuensi dari pertandingan karena pemain Indonesia menekan dengan sangat kencang. Jadi saya, termasuk orang yang tidak terlalu sepakat, kan main dengan 10, ya iya salah sendiri pemain Singapura melakukan pelanggaran. Itu sama dengan ketika, saya tidak sepakat ketika orang mengatakan bahwa Indonesia saat mengharapi Vietnam, ini sama sekalian aja kita membahas. Indonesia mengharapi Vietnam, Indonesia dikritik karena bertahan dengan total. Penguasaan bolanya kalah, jumlah tembakan kalah. Enggak, ini bagian dari pertandingan. Kalau kemudian Vietnam tidak bisa mencetakkan kegagalan Indonesia, bukan salah Indonesia, bukan. Itu justru kelebihan dari Indonesia karena kita mampu bermain dengan strategi yang memang diharapkan. Jadi, oke, kita tidaklah kemudian melakukan underestimate pada pemain kita. Jadi, ini adalah taktik, ini adalah strategi, dan ini adalah part of the game. Jadi, jangan kemudian, iya melakukan pemain. Enggak, enggak, enggak begitu melihatnya. Ini adalah perjuangan. Kita seolah-olah menganggap bahwa anak-anak pemain-pemain kita enggak berjuang. Enggak, pemain kita berjuang luar biasa kok. Iya, tapi kalau dilihat dari pertandingan semalam, Mas Maruf, itu kan pertandingan yang panas tadi ya. Tim Singapura berapa kali melakukan tadi yang Anda sampaikan, pelanggaran keras karena memang ada tekanan begitu kan. Tapi, ada faktor lain kah yang membuat memang pertandingan ini sangat keras sekali? Ini pertandingan hidup dan mati, jelas. Itu tensinya berbeda. Ada pressure, dan kemudian betul memang ada beberapa kritik yang disampaikan terhadap kemungkinan wasit. Tapi kan bukan hanya pertandingan Indonesia saja yang kemudian wasit agak kontroversial. Ketika Thailand menghadapi Vietnam juga sama ada beberapa kontroversi. Ketika Malaysia menghadapi Indonesia juga ada beberapa kontroversi. Jadi, ini memang ada beberapa kesalahan error yang menurut saya harus menjadi evaluasi untuk KFM. Tapi, itu adalah case yang berbeda. Jadi, kalau kemudian pemain-pemain Singapura, misalnya mereka terbukasi, mereka terpancing, ya itu adalah bagian dari, harusnya memang mereka lebih tenang. Tapi, saya selalu dengan para pemain Singapura, selalu dengan apa yang ditujukan oleh pemain Vietnam ketika memadapi Thailand, mereka tetap menjalani pertandingan dengan sangat fokus, menjadi pertandingan dengan sangat penuh-penuh semangat, meskipun mereka bermain dengan pemain ala kadarnya. Dan, ini juga menjadi bukti bagaimana Sintayang membuktikan bahwa secara taktik tim ini bermain dengan baik, secara strategi Sintayang bisa membuat strategi yang cukup bagus, dan secara komposisi pemain, Sintayang bisa menempatkan komposisi pemain yang menunggung sesuai dengan harapan. Seperti misalnya, ketika Egy Maulana Fitri, dia tidak main sebagai starter, saya sempat menduga dia starter, mas-mas-mas, saya tidak yakin kalau melihat karakter SBY. Tapi, ternyata ketika Egy Maulana masuk sebagai pemain pengganti, Egy mencetak gol. Kemudian Ezra Walian, orang mengkritik Ezra Walian, kan? Karena mandul, karena tidak mencetak gol, karena baru satu gol. Tapi, ketika dia diturunkan sebagai starter di pertandingan yang begitu penting, Ezra mencetak gol. Jadi, merasa ini bagian dari kelebihan taktik yang dimiliki oleh seorang Sintayang, dia menempatkan pemain yang sesuai dengan karakternya, dia menurunkan pemain yang sesuai dengan strateginya, dia memposisikan pemain sesuai dengan apa yang diinginkannya. Baik, jadi pergantian pemain itu juga sangat berpengaruh ya terhadap prestasi semalam ya, Mas Baru. Betul, betul. Karena memang kalau pelatih salah menempatkan, misalnya gini, ketika pertandingan menghadapi Singapur, Ezra Walian sempat dimasukkan, kan? Ezra Walian masuk, menggantikan Kusadoya, dan kemudian baru main berapa menit sudah langsung ditarik keluar. Artinya apa? Sintayang sudah melihat bahwa ini tidak seraginya tidak berjalan. Kemudian masuklah Hanis Sagara. Jadi, saya pikir ini juga bagian dari bagaimana kecerdikan dari seorang pelatih. Pemain tidak melihat bagaimana komposisi pemainnya, tapi pemain hanya bermain apa yang diinginkannya oleh pelatih. Pelatih melihat dari luar lapangan bahwa kelemahannya di sini, kelemahannya di situ, saya harus memasukkan ini, saya harus memasukkan itu. Dan Sintayang sejauh ini, rate-nya sangat bagus kalau saya mengatakan dari perubahan pemainnya. Baik. Ini yang menarik kemudian dalam pertandingan semalam, itu adalah kinerja dari Keeper. Ini seperti apapun yang catatan tersendiri, karena ada sebagian yang mengatakan pahlawannya ini Keeper. Ya, dua-duanya Keeper bagus ya. Kalau Nadeo juga bagus karena melakukan satu penyelamatan. Dan ini juga menjadi catatan yang lain bahwa Nadeo itu kan sebenarnya bukan opsi utama sebenarnya. Opsi utama adalah Hernando kan, tapi karena Hernando menjelang pertandingan wariw-Jetnam, tiba-tiba cedera ketika sudah masuk starting line up sebenarnya. Tapi Hernando cedera sehingga tiba-tiba ditarik keluar. Ternyata, apa yang dilakukan oleh Nadeo terbilang cukup bagus. Dia kemudian pasca pertandingan wariw-Jetnam, dia selalu menjadi pilihan utama dan dia melakukan penyelamatan yang cukup bagus, terutama penalti. Saya mengatakan tadi kalau seandainya penalti itu masuk, akan lain ceritanya. Itu yang pertama. Sementara kalau kita bicara, saya sangat sulit. Ini juga pemain dipuji luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan ini seperti timnas Indonesia, menghadapi seorang suni sendirian, nggak ada pemain Singapura lainnya. Tapi ya, dia kemudian harus melakukan hal yang menurut saya memang harus dilakukan. Ketika tidak ada pemain belakang, maka dia harus keluar dari sarangnya, dia harus mengambil bola, dia harus mengambil keputusan. Karena itu fungsi dari seorang penjaga gawang. Penjaga gawang ketika dia sudah keluar dari sarangnya, dia tidak boleh melakukan kesalahan kalau tidak ada yang bobolan. Hasan itu di dalam posisi bahwa dia keluar, tapi memang dia harus menerima resiko, dia mendapatkan satu merah. Iya. Dan itu memang fatal, tapi memang harus dilakukan begitu ya, Mas Ma'ruf. Iya, iya. Baik. Nanti yang menarik kemudian adalah bicara tentang kinerja wasit, yang beberapa kali juga banyak disorot. Tapi nanti kita harus beri terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di MNC News. Tetaplah bersama kami di MNC News.